Halo guys, welcome back to channel Abilku Kali ini aku akan membahas update pemain baru Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang Sebelum ke pembahasan langkah baiknya Kalian semua harus tekan like, subscribe, and comment dan share sebanyak-banyaknya Agar kalian tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persebaya Kabar terbaru hari ini, sok, dan seterusnya Dan berikut update pemain baru Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 musim 2024-2025 mendatang Welcome pemain baru Dan berikut kabar dari Karim Rosi Usia 29 tahun Posisi depan tengah Harga pasar mencapai 5,21 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Berikut kabar dari Irvan Fandi Pemain asal Singapura Usia 26 tahun Berposisi sebagai back tengah Harga pasar 6,08 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 mendatang Dengan harga pasar 6,08 miliar Berikutnya ada kabar dari Bruno Moreira Usia 25 tahun Usia 25 tahun Asal negara Berhasil Posisi sayap kiri Harga pasar 5,65 miliar rupiah Dikabarkan akan bertahan di Persebaya Hingga musim Berikut kabar dari Yaya Sanogo Asal negara Perancis Usia 31 tahun Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Dengan harga pasar 3,48 miliar rupiah Posisi depan tengah Kabar berikutnya datang dari pemain asal Bayangkara FC Yaitu Butu Gede Usia 28 tahun Posisi back kanan Harga pasar 3,04 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Berikut ada kabar dari Tihazau Nilai pasar 2,2 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk Liga 1 Putaran 2024-2025 Selanjutnya ada pemain Persebaya Surabaya Akan henggang dari Persebaya Dan akan merapat ke Persija Jakarta Yaitu Reva Adi Hidayat Usia 29 tahun Harga pasar 3,48 miliar Berikut ada Dimitros Kolovols Asal Dewa United Usia 30 tahun Asal negara Yunani Tinggi 184 cm Posisi gelandang serang Harga pasar 6,95 miliar Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Berikutnya Ada Jan Victor Usia 28 tahun Asal negara Brazil Tinggi badan 189 cm Posisi back tengah Harga pasar 2,61 miliar rupiah Dikabarkan henggang dari Persebaya Dan akan merapat ke Dewa United Berikutnya ada Ripal Wahyudi Usia 23 tahun Asal negara Indonesia Posisi gelandang bertahan Dikabarkan akan henggang Kedari Persebaya Dan akan merapat ke Persisolo Untuk Liga 1 2024-2025 Yang pertama Ada pemain asal PS Barito Putra Yaitu Renan Alves Usia 31 tahun Tanggal lahir 17 Desember 1992 Asal negara Brazil Tinggi badan 191 cm Posisi back tengah Harga pasar 5,65 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Berikutnya ada Jordi Amat Asal klub Jordarul Tajim Usia 32 tahun Asal negara Indonesia Tinggi 185 cm Posisi back tengah Harga pasar mencapai 13,91 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Berikutnya ada pemain asal Sabah FC Yaitu Daren Lok Usia 33 tahun Asal negara Malaysia Tinggi badan 174 cm Posisi depan tengah Harga pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Yang pertama ada David Dasilva Usia 34 tahun Posisi depan tengah Harga pasar 3,48 miliar rupiah David Dasilva Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya untuk Liga 1 Musim 2024-2025 mendatang Selanjutnya ada Rizky Ridho Usia 22 tahun Posisi back tengah Harga pasaran mencapai 6,95 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Kembali untuk musim 2024-2025 Berikutnya ada pemain asal Persi Kediri Yaitu Yusuf Mailana Usia 25 tahun Keluarga negara Indonesia Tinggi badan 176 cm Posisi back kiri Harga pasar 3,48 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Untuk musim 2024-2025 Berikutnya yaitu ada pemain asal Persi Solo Yaitu Ramadan Sananta Usia 21 tahun asal negara Indonesia Tinggi badan 182 cm Posisi depan tengah Harga pasar 4,78 miliar rupiah Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 mendatang Berikutnya ada pemain asal Dewa United Yaitu Egi Maulana Vikrim Usia 23 tahun Keluarga negaraan Indonesia Tinggi badan 170 cm Posisi sayap kanan Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Untuk musim 2024-2025 Dengan nilai pasar 4,35 miliar rupiah Berikutnya ada pemain asal Persi Bandung Yaitu Rian Kurnia Usia 27 tahun asal negara Indonesia Tinggi badan 180 cm Posisi sayap kanan Dikabarkan akan merapat ke Persebaya Surabaya Untuk musim 2024-2025 Dengan harga pasar 3,04 miliar rupiah Oke guys Itu tadi update Pemain baru Persebaya Surabaya Liga 1 musim 2024-2025 resmi Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Jangan lupa like, subscribe, dan komen